hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi oke finally setelah bertahun-tahun lebah ya setelah berminggu-minggu kita nggak live akhirnya hari ini bisa ketemu lagi sama budita ya oke solong ingat lagi muka budita seperti ini ya jadi usahakan jangan sampai nanti kalau nyari budita masuk kantor maaf bu permisi budita yang mana ya jangan sampai kayak gitu lagi ya udah habis satu semester kita sering live jadi jangan sampai nggak tahu lagi muka budita oke jadi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya materi setelah PTS materi setelah PTS kita ada dua bab yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial seperti biasa kita memakai buku panduan LKS kebesaran kita ya jadi selain kalian pegang alat tulis buku polpen kalian juga harus menyimak menggunakan LKS kita ya silahkan satat dan tulis hal-hal yang penting mengenai pembelajaran kita hari ini nah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini mari kita mulai dengan bacaan basmala nah supaya lebih berkah jadi ilminya bisa lebih masuk oke Bismillahirrohmanirrohim oke materi pertama kita setelah PTS adalah interaksi sosial interaksi sosial berinteraksi nah kalian tuh pernah nggak sih bayangin hidup tanpa orang lain jadi misal di dunia yang besar ini kalian tuh sendiri pernah nggak bayangin kayak gitu annoying nggak sih? kalian bayangin ya kalau di rumah sendiri aja tuh kan kasanya krik-krik sekali ya apalagi kalau harus hidup tanpa orang lain jadi harus memenuhi segala kebutuhannya sendiri ya bisa dibayangin nggak? kira-kira bisa nggak? kamu jangan bayangin diri kamu kayak Nabi Adam ya yang bisa hidup sendiri kamu cuma manusia hamba Allah bukan segala Nabi ya kan jadi itu nggak mungkin ya nggak mungkin kalian bisa hidup sendiri di dunia indi hidup sendiri di rumah aja kayaknya berat banget ya jadi yang namanya manusia manusia itu makhluk sosial yang pasti banget itu perlu manusia lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupan nah hubungan sosial antar manusia terjalin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bersama dalam hubungan itu satu sama lain saling mempengaruhi jadi seorang pedagang sayur membutuhkan jasa seseorang sopir untuk mengatur barang-barangnya dari pegunungan tempat dianggap sayuran ke dataran rendah atau rumahmu untuk dijual kembali dan pedagang sayur ini butuh kamu untuk membeli dagangannya kayak gitu begitu juga sebaliknya kamu butuh pedagang sayur untuk kamu beli dagangannya untuk memenuhi kebutuhannya kamu ya kan nah hubungan tempat balik seperti itu disebut interaksi sosial jadi yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan-hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok bisa berbentuk kerja sama persaingan maupun pertikaian oke nah sekarang interaksi sosial yang dilakukan manusia sebagai akuta masyarakat pada sejaknya mempunyai ciri-ciri berikut ini tentang interaksi sosial materi kita hari ini bisa kalian simak di halaman 63 LKS ya yang pertama ciri-cirinya yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang artinya dalam sebuah interaksi sosial setidaknya ada dua orang yang sedang bertemu dan mengadakan hubungan interaksi sosial ini tidak bisa terjadi kalau kamu sendirian budita saya berinteraksi dengan hati saya sendiri misalnya nah ini tidak bisa interaksi sosial ini harus misalnya kamu sama teman kamu satu lagi atau kamu sama keluarga kamu bisa juga individu antara individu atau misalnya budita dengan kalian anak-anak kelas 7 misalnya ini namanya juga interaksi terus bisa juga antara 7A dan 7B kelompok dengan kelompok kelas dengan kelas kelas 7A dengan kelas 7B tadi kayak gitu ya terus ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol artinya dalam sebuah interaksi sosial di dalamnya terdapat proses tukar-menukar informasi atau biasa disebut dengan proses komunikasi dengan menggunakan isyarat atau tanda yang dimanai dengan simbol-simbol tidak diungkatkan dalam komunikasi itu jadi tidak selalu komunikasi itu verbal ngomong halo, hai tidak selalu seperti itu bisa juga komunikasi itu misalnya dengan simbol kayak kalian kalau pas lagi apa namanya UTS atau lagi PTS lagi pas tukar informasi menggunakan simbol menggunakan simbol menggunakan simbol bisa dengan tangan dengan lirikan dengan tanda alis yang digerak-gerakan kayak gitu bisa atau dengan yang lainnya jadi tidak harus menggunakan komunikasi secara verbal non-verbal menggunakan simbol-simbol yang hanya kalian tahu sendiri itu juga tidak apa-apa dengan catatan yang kalian ajak interaksi itu paham dengan simbolnya kalau tidak paham bagaimana? ya tidak bisa berinteraksi kamu sudah mengeluarkan simbol-simbol tapi yang kamu ajak ngomong tidak mengerti terus yang ketiga ada dimensi waktu bisa masa lampau masa kini dan masa yang akan mendatang jadi artinya dalam proses interaksi dibatasi oleh dimensi waktu sehingga dapat menentukan sifat aksi yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam interaksi tersebut sampai sini paham ya jadi harus ada masanya terus ada tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat artinya dalam sebuah interaksi sosial orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki tujuannya diinginkan oleh mereka apakah untuk mengganti informasi atau sekedar beramah sama atau yang lainnya jadi punya tujuan misalnya kamu berinteraksi dengan budita punya tujuan cuma sekedar Assalamualaikum budita atau budita ini nih teman saya ada yang kayak gini, kayak gini, kayak gitu, kayak gitu saya harus gimana kayak gitu bisa kayak gitu jadi dua ada tujuannya kalau yang pertama kan Assalamualaikum budita cuma untuk ramah sama untuk menyapa budita atau yang kedua tujuannya untuk misalnya berbicara cerita sama budita jadi punya tujuan-tujuan tertentu itu merupakan ciri-ciri dari interaksi sosial nah selanjutnya selanjutnya ada syarat interaksi sosial syarat interaksi sosial ini dibagi menjadi dua yang pertama adalah kontak sosial dan komunikasi kontak sosial, konteks berasal dari bahasa Inggris atau latin konton artium artinya bersama-sama dan sanctuary yang artinya menyentuh jadi kontak itu bersama-sama menyentuh kalau kita mengartikan langsung dari kata-katanya ya tapi yang apa namanya kalau dalam pengertian sosiologi di buku mu ada tidak selalu melalui kontak fisik untuk berinteraksi sosial sih harus selalu melalui kontak fisik jadi bisa melalui telepon, radio, atau surat elektronik bisa juga kayak kita sekarang kita berinteraksi melalui streaming Facebook jadi kita tetap bisa berkomunikasi jadi kontak sosial memiliki sifat-sifat yang sebagai berikut ada sifatnya negatif ada sifatnya positif kalau sifatnya positif mengarah pada suatu kerjasama sedangkan kalau kontak sosial negatif mengarah ke pertikaian atau konflik bisa juga pertentangan oke oke ibu dita lanjutkan jadi kontak sosial selain itu bersifat primer dan sekunder primer misalnya kontak antara guru dan murid di dalam kelas penjual dan pembeli di dalam pasar tradisional atau pertemuan ayah dan anak di meja makan nah itu merupakan kontak sosial primer sedangkan kontak sosial sekunder terjadi apabila interaksi berlangsung melalui suatu perantara seperti ini buddhita berkomunikasi dengan kalian melalui streaming Facebook nah itu merupakan kontak sosial sekunder bercakapan melalui telepon kamu telepon temenmu terus bisa juga misalnya kamu punya sahabat pena di Malaysia kamu chatting melalui apa namanya WA atau kalau dulu jamannya dulu mistri mistri ya bisa juga lewat misalnya aplikasi lewat sural atau lewat email dan lain-lain itu merupakan kontak sosial sekunder jadi menggunakan perantara oke sampai disini paham ya oke buddhita lanjutkan komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial jadi syaratnya yang pertama tadi kontak sosial yang kedua adalah komunikasi nah ini ada lima unsur pokok dalam komunikasi yang pertama komunikator komunikator orang yang menyampaikan pesan perasaan atau pikiran kepada pihak lain gak cuma pikiran misalnya pelajaran jadi dalam kasus kita buddhita dengan kalian komunikatornya itu adalah buddhita penyampaian pesan yang menyampaikan pelajaran nah itu disebutnya komunikator kalau komunikan yaitu orang kelompok yang digami pesan pikiran atau perasaan jadi buddhita komunikator kalian disebutnya komunikan oke pesan yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator seperti kita buddhita komunikan kamu komunikator pesannya adalah materi tentang mobilitas sosial gitu ya terus efek yaitu perubahan yang diharapkan terjadi poda komunikan setelah mendapatkan pesan dari tiga komunikator dari komunikator jadi setelah mendapatkan pelajaran dari buddhita efeknya apa oh kalian jadi lebih paham tentang apa namanya interaksi sosial misalnya itu namanya efek jadi lebih paham atau malah lebih humet nah itu namanya efek oke buddhita lanjutkan nah ini ada tiga tahap penting dalam proses komunikasi yang pertama adalah encoding penyampaikan penyampaian decoding yang pertama adalah encoding dalam tahap ini komunikator harus memilih kata istilah kalimat dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan komunikator harus menghindari penggunaan kode-kode yang membingungkan komunikan jadi dalam penyampaian pelajaran ini buddhita harus menyampaikan dengan lebih lugas misalnya lebih mudah kalian cernak tidak membingungkan supaya kalian itu gak bingung jadi sampai bingung setelah menerima pelajaran ini kayak gitu terus penyampaian pada tahap ini istilah atau gagasnya ini sudah dibutuhkan dalam bentuk kalimat dan gambar disampaikan penyampaian dapat berkualisan tulisan dan gabungan dari keduanya penyampaian misalnya dalam pelajaran buddhita menggunakan powerpoint atau seperti pembelajaran kita hari ini buddhita tidak menggunakan powerpoint ataupun gambar pendukung tapi buddhita menggunakan LKS sebagai asuman itu adalah penyampaian decoding proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki decoding ini biasanya diterima atau dirasapi oleh komunikan oleh kalian sampai sini apakah ada pertanyaan apakah kalian paham buddhita rasa jelas ya karena memang penjelasannya pelan-pelan oke buddhita rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai hari ini cukup sampai decoding decoding minggu depan kita akan bahas tentang faktor-faktor terbentunya interaksi sosial ya untuk mengakhiri pembelajaran kita mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Herobil Alamin Selamat pagi Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih